Semua orang akan kembali dalam performa yang terbaik karena... Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, akan mempersiapkan bantuan psikolog bagi pemain setelah tragedi kanjuruhan. Seperti diketahui, pada pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya tanggal 1 Oktober 2022 ada 125 korban meninggal setelah terjadi kerusuhan di dalam stadion. Investigasi atas masalah ini masih terus dilakukan dan beberapa tim sudah mulai bekerja untuk mencari fakta di lapangan. Imbas dari tragedi yang memilukan ini kompetisi Liga 1 2022 per 2023 akan berhenti hingga 2 pekan ke depan. Hal ini dilakukan untuk menghormati korban dan demi melancarkan proses investigasi. Terkait insiden ini, Thomas Doll menyoroti kondisi psikis pemainnya. Dia sudah melakukan komunikasi dengan anak asuhnya setelah insiden di kanjuruhan. Menurutnya, hal ini harusnya tidak pernah terulang di sepak bola saat ratusan penonton harus meninggal di stadion. Saya sangat sedih dengan insiden itu. Saya sudah melakukan pembicaraan pertama dengan para pemain saya ke arah itu. Mereka semua dapat dimengerti sangat prihatin. Ini tidak ada hubungannya dengan sepak bola lagi. Semua itu membuatmu sangat, sangat bijaksana, kata Thomas Doll dilansir bolasport.com dari laman bil.de. Pelatih asal Jerman ini menambahkan jika klub akan mempersiapkan bantuan psikologis untuk pemain. Mental dan psikologi pemain menjadi hal utama sebelum mereka kembali berlatih dan mempersiapkan kompetisi. Kami akan berlatih lagi untuk pertama kalinya pada hari Selasa. Kemudian akan bertanya kepada para pemain apakah mereka menginginkan psikolog pungkasnya. Bagaimana komentar kamu Jack? Jangan lupa like, komen, dan subscribe Berita Persija Jakarta. Terima kasih. Video ini disponsori oleh Fepulsa Relot. Mau tambahan penghasilan jutaan rupiah melalui jualan pulsa dan paket data? Instal aplikasi Fepulsa Relot di Playstore sekarang juga. Berita Persija Jakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.